Hai gundi guys kembali lagi di kentang tech channel dan kali ini kita punya beberapa produk dari iceberg yang datangnya borongan Ini ada 2 buah CPU cooler, 3 buah fan, 2 buah thermal pad dan 1 buah thermal pasta yang semuanya akan kita coba tunjukin ke kalian So sepertinya mukodimanya cukup sekian dan yuk tontonin videonya sama-sama ya kawan-kawan Nah ceritanya pas pertama kali dihubungin distributornya saya masih kurang ngedengan produk-produk yang ditawarin untuk di review ini Ya nama brand iceberg sepertinya masih asing buat kita di Indonesia Tapi setelah saya coba cari tahu ternyata iceberg adalah sebuah brand yang memang berfokus pada produk-produk cooling solution untuk PC Baik itu heatsink, CPU cooler, fan, thermal pasta dan lain sebagainya Kemudian iceberg ini sendiri ternyata headquarter perusahaannya itu ada di Arizona Amerika Serikat Selain itu di Asia dia punya kantor sekaligus tempat assembling di Hong Kong Kemudian hal penting yang perlu saya sampaikan di awal mengenai produk-produk dari iceberg utamanya cooling dan fannya Mereka itu berani ngasih jaminan garansi yang gak main-main Yaitu 6 tahun dan ada pula yang 10 tahun Yang saya tahu belum ada produk cooling atau fan yang berada di market Indonesia itu Yang berani ngasih garansi 6-10 tahunan sama produk-produknya Kemudian di Indonesia kalau kita mau klaim garansinya juga cukup mudah Karena distributor resmi iceberg Indonesia itu dipegang oleh PT DTV Dari sini saya sebenarnya penasaran sebagus apa sih produk-produk dari iceberg ini Hingga berani jaminan ngasih jaminan garansi 6-10 tahun Baiklah sekarang kita akan coba ulas satu persatu dari produknya Kita mulai dari CPU cooler Ice Lead G6 Steelnya dulu Sebenarnya saat pertama kali melihat semua produk-produk dari iceberg ini Saya sudah dibuat terkesan dengan packagingnya Termasuk iceberg Ice Lead G6nya ini Packagingnya semuanya warna coklat dari kardus asli Dan sepertinya ini pake dari bahan daur ulang yang premium Kemudian di bagian belakang ada spesifikasi serta fitur yang cukup detail dari CPU cooling ini Kemudian saat kita buka dusnya bisa kita lihat ternyata packagingnya ini benar-benar bisa dibilang cukup stand out Karena banyak banget ornamen serta lipatan-lipatan dus yang bikin kita kayak satisfying gitu pas buka produknya ini Tentu aja bikin packaging dengan ornamen seperti handcraft seperti ini punya tingkat kesulitan yang lebih tinggi Daripada packaging mainstream dari produk-produksi jenis yang beredar kebanyakan Selain unitnya ini ada pula manual book breaker serta mounting yang ditaruh di sebuah dus kecil seperti ini Desainnya ini boleh dibilang anti-mainstream Bahkan bisa dibilang punya banyak perbedaan dengan CPU cooler lain di pasaran Terlihat sepertinya ini gak ada fan-nya tapi saat bagian atasnya ditarik begini maka baru ketahuan kalau fan-nya itu ada di bagian tengahnya Mungkin yang dimaksud steel ini adalah ini jadi fan-nya itu gak kelihatan Ukuran fan-nya ini yang 14 cm dia punya RPM hingga 1400 RPM Kemudian CFM-nya ini adalah 85 CFM Buat yang gak tau CFM itu kependekan dari cubic feet per minute Biasa digunakan untuk nyebut satuan dari airflow Gampangnya semakin besar CFM-nya maka semakin kenceng udara atau angin yang dihasilkan Lantas fan-nya ini punya auto start and stop Mirip dengan fan VGA atau PSU kekinian yang punya sensor on-off pula pada fan-nya Untuk unit dari CPU cooling-nya ini bahan dasarnya tentu aja kelihatan banget kalau dia dibuat dengan metal yang solid dan kokoh Finishing-nya ini pakai warna black nickel kemudian bagian lapisan tower-nya Ini mulus dan gak kerasa ada tajam-tajamnya sama sekali Sebagaimana namanya ini G6 artinya dia punya 6 buah headpipe Lantas bagian dasarnya dibuat dengan ukuran yang cukup lebar Yaitu 40 mm x 30 mm Cukup lebar dan tebal sebagai penghantar panas dari prosesornya nanti Kemudian untuk tower-nya sendiri dia punya tinggi 160 mm Lantas di bagian bawah itu lebarnya 156 mm dan 123 mm Untuk supportnya dia support prosesor Intel dari soket 1156 atau 1155 hingga LGA1700 Dan untuk AMD dia support hingga soket AM5 Terus untuk harganya di official shop-nya CPU cooler ini bisa dibeli dengan harga 935 ribu rupiah Dan garansi yang dikasih itu sangat panjang banget yaitu 10 tahun Selanjutnya kita ke produk CPU cooling isolate G3-nya Untuk packaging-nya juga sama terlihat solid dan anti-mainstream Kemudian di bagian belakang juga ada spesifikasi serta fitur yang ditulis dengan cukup detail seperti ini Pas dibuka bagian dalam juga berasa satisfying Banyak lipatan-lipatan seperti handicraft yang ngebungkus unit dari coolernya Terus mounting bracket dan lain-lainnya juga ada di dos kecil bawaannya Dan inilah dia penampakan CPU cooler isolate G3 dari Icebox Produk ini memang diperuntukkan untuk user entry level Ini juga bisa dilihat dari harganya yang dibondol cuma 415 ribu rupiah aja Dengan garansi 6 tahun Untuk desainnya sekilas mirip dengan CPU cooler di harga sejenis Tapi kalau kita mau perhatikan lebih dekat Ada yang unik dan lain daripada yang lain Untuk melepas fan-nya kita perlu membuka tutup atasnya yang terbuat dari bahan plastik Terus fan-nya ini bisa kita lepas dengan mekanisme sliding yang ditarik seperti ini Ini terlihat sepilih Tapi dengan mekanisme pemasangan fan yang seperti ini Bagian heatsink-nya itu jadi lebih terlindungi Gak gampang lecet-lecet atau penyok saat dibuka pasang Hal ini jarang banget ada pada produk CPU cooling lain Bahkan di harga yang lebih mahal sekalipun Untuk fan-nya dia punya ukuran 12 cm dengan speed di kisaran 600-1200 rpm Terus untuk airflow-nya dia ada di 50 CFM Kemudian untuk konektor fan-nya dia pakai 4 pin PWM standar Yang biasa kita temukan di motherboard-motherboard kebanyakan Untuk unitnya sendiri dia punya ukuran 81 mm x 139 mm x 156 mm Jadi sepertinya gak bakal natap sama RAM-RAM dengan heatsink standar Kebanyakan saat dipasang ke MOBO-nya Untuk headpipe-nya ada 3 buah headpipe Ini ditunjukkan juga dengan nama tipenya yaitu G3 Lantas untuk support-nya sama dengan S-Lead G6-nya Dia support hingga soket LGA 1700 untuk Intel Dan support soket AM4 dan AM5 untuk AMD Oke kita lanjut ke produk selanjutnya Disini ada thermal pasta Fuse Ice Pasta ini punya 2 SKU Ada yang 3,5 gram yang dijual di harga Rp89.000 Kemudian ada yang 7 gram yang dijual di harga Rp140.000 Yang unik dari produk ini adalah kemasannya yang anti-mainstream Sepertinya saya baru nemuin produk pasta prosesor Yang dikemas dengan kemasan tabung handicraft seperti ini Keren-keren, ini cool banget Kemudian untuk pastanya sendiri juga dikemas dengan unik Kayak diamond cup dengan warna hijau Tosca seperti ini Ini kalau kita buka bagian atasnya bisa ditarik seperti ini Terus untuk mengaplikasikan pasta ke prosesornya Kita cukup buka tutup bawahnya Terus langsung bisa dioleskan ke prosesornya Untuk spesifikasinya sendiri Dia punya thermal conductivity hingga 11,25 Terbilang cukup tinggi untuk sebuah pasta prosesor dengan harga Rp100.000 Kemudian selanjutnya ada 2 buah thermal pad Ini nama tipenya sama Yaitu thermal pad drive ice Yang membedakan adalah ketebalannya Yang satu punya tebal 1mm Dan yang satu lagi tebalnya 1,5mm Pas dibuka dia juga dikemas dengan unik seperti ini Ini asli beda ya Beda banget lah pokoknya sama produk-produk cooling lainnya Untuk ukuran keduanya sama Panjangnya 80mm dan lebarnya 40mm Saya sendiri pernah beberapa kali pake thermal pad Cuman gak sering Karena memang thermal pad itu biasanya dipakein ke pendingin VGA card Atau ke bagian heatsink Mobo-Mobo High End Atau bisa juga dipasang ke heatsink dari laptop juga Dan untuk masangnya ini nanti perlu diukur dulu Terus dipotong supaya pas Baru kemudian diaplikasikan ke permukaan yang ingin kita pasangin thermal padnya Untuk spesifikasinya dia punya thermal conductivity hingga 13W per meter Kelvin Terus harganya untuk yang 1mm itu harganya 109.000 Kemudian untuk yang 1,5mm itu harganya 110.000 Baiklah kita lanjut ke produk selanjutnya Di sini ada 2 buah fan berukuran 8cm Nama produknya adalah S-Gail Extra Dua produk ini punya kemasan yang sama dan unik Bentuk dan desainnya juga sama Untuk spesifikasinya bisa kita lihat di bagian belakangnya RPM-nya 800-3000 RPM Dan wow ini kenceng banget untuk sebuah fan 8cm Terus CFM-nya yang ini 37 CFM Sedangkan unit yang satunya lagi itu dia 29 CFM Voltasenya 12V Terus MTTF-nya atau estimasi batas usia pemakaiannya adalah hingga 160.000 jam Dan garansinya seperti yang kita bilang di awal adalah 6 tahun Mantap Untuk uniknya sendiri ini solid banget Fan dual bearing-nya juga lumayan tebal Selain itu ada pengamannya juga di bagian sudut-sudut body fan-nya Di sini kita langsung tes dan ternyata ini fan-nya benar-benar kenceng Dan gak terlalu noise juga Fan berukuran 8cm itu sekarang jarang dipakai Dan boleh dibilang cukup segmented Biasanya pada beberapa skenario itu kita butuh Contohnya seperti dirakitan mini, mini PC atau sejenisnya Untuk harganya juga cukup murah Yang CFM 29 itu dijual di harga Rp89.000 Terus yang 37 CFM itu harganya Rp98.500 Ini cukup murah untuk sebuah fan 8cm Yang kenceng banget seperti ini Produk selanjutnya juga fan dan ini adalah SGL ARGB dengan ukuran 12cm Untuk packing-nya juga solid sama dengan yang lain Terus ada spesifikasi detail di bagian belakangnya Unit dari fan-nya bit quality-nya juga istimewa Tebal, solid banget di setiap sudutnya Fan-nya sendiri dia ARGB dan dia punya fitur automatic start or stop Terus RPM-nya sendiri up to 2200 RPM Bagian tepi-timinya ada pengaman dari karet Yang berfungsi untuk meminimalisir getaran saat fan-nya menyala Yang juga istimewa adalah CFM-nya Fan ini punya CFM sebesar 94 cm Itu artinya dengan RPM yang up to 2200 RPM Fan-nya juga bisa menghasilkan udara yang maksimal Untuk spesifikasi detailnya adalah sebagai berikut Harganya sendiri fan ini dibanderol dengan harga 215 ribu rupiah Dengan garansi 2 tahun aja Jadi untuk RGB ini garansinya memang cuma 2 tahun Dan sepertinya ini untuk jaga-jaga khawatir LED RGB-nya itu mati Kemudian produk fan IceGill yang terakhir adalah IceGill Extra 14 cm Sepertinya untuk kemasan gak perlu lagi dibahas Karena sama solid dan berkualitasnya dengan produk-produk yang lain Bil kualitinya pun gak perlu diragukan lagi Solid, tebal, dan premium Kemudian dual bearing fan-nya ada 7 puah Kemudian ada fitur start and stop-nya juga Dan hal yang perlu di-highlight adalah kecepatan fan-nya IceGill Extra 14 cm ini diklaim punya speed hingga 2500 RPM Dan ini konon katanya hampir 2 kali lipat produk fan 14 cm sejenis yang beredar di marketplace Kemudian gak cuma RPM-nya aja yang kenceng Tapi CFM-nya pun di atas rata-rata Kalau fan-fan premium lain di pasaran itu punya CFM di kisaran 60 CFM IceGill 14 cm ini punya CFM hingga 94 CFM Ini asli kenceng banget Dengan kecepatan fan yang cukup masif Tentunya sangat cocok banget buat kalian yang pengen nambahin fan di casing PC yang kalian miliki Tentunya casing yang udah support dipasangin fan 14 cm Atau kita juga bisa pasang fan ini ke air cooler yang memakai fan 14 cm Seperti IceBug S-Lit G6 yang sudah tadi kita tunjukin Nah, ada hal yang perlu saya garis bawahin untuk produk fan-fan dari IceBug ini Jadi kalau kalian beli 5 buah fan sekaligus Kalian akan dapat gratis 1 buah pasta prosesor Dan ini berlaku juga kelipatannya Wah, ini menarik banget Dan utamanya buat kalian yang baru aja mau rakit PC dan butuh fan baru untuk PC rakitannya Oke, yang terakhir kita ke pengujian air coolernya Di sini kita juga sekaligus tes pasang dengan thermal pastenya juga Untuk rig yang kita pakai bukan rig kekinian Bahkan bisa dibilang jadul Tapi poinnya di sini prosesor yang kita pakai adalah prosesor yang memang panas banget Dan ini adalah prosesor Intel Xeon E3-1270 Prosesor jadul ini dalam kondisi idle dengan fan prosesor build up Suhu averagenya itu ada di 46 derajat celcius Dengan maksimum di 53 derajat celcius Sedangkan saat full load Suhu prosesornya itu bisa tembus di angka 83 derajat celcius Lantas saat main game pun suhunya bisa tembus di angka 80 derajat celcius Baiklah pertama kita tunjukin hasil pengujian Eslit G6 Stealth-nya Dalam kondisi idle, suhu averagenya itu ada di 43 derajat celcius Sedangkan maksimumnya sendiri ada di 43 derajat celcius pula Lantas kita tes dengan Snapdragon R23 selama 10 menit Suhu maksimumnya itu bisa diredam hingga di 63 derajat celcius aja Dengan average di 61 derajat celcius Lantas saat kita tes dengan main game sekelas Cyberpunk 2077 Suhu prosesornya ternyata menjadi lebih adem di kisaran 57 derajat celcius aja Kemudian selanjutnya hasil pengujian dengan cooler Eslit G3 Dalam kondisi idle, suhu maksimumnya itu ada di 44 derajat celcius Dengan average di 42 derajat celcius Lantas pengujian dalam kondisi full load Menunjukkan suhu prosesor itu maksimum ada di 64 derajat celcius Dengan average di 60 derajat celcius Kemudian saat pengujian game, suhu prosesor pun masih aman dan nyaman Di kisaran 59 derajat celcius Dari sini bisa kita lihat penurunan suhu yang cukup signifikan Dibandingin saat kita pakai CPU cooler build up untuk prosesornya Suhu kesimpulannya menurut kita produk-produk dari Xbox yang sudah kita coba ini Antara lain ada CPU cooling, thermal paste, thermal pad, serta fan dengan beragam ukuran dan jenisnya Boleh dibilang sangat worth it Selain harganya yang terjangkau, performa serta beat quality yang dikasih juga gak main-main Selain itu, garansinya yang sangat panjang adalah salah satu jaminan yang SBK kasih untuk nunjukin Kalau produk-produk mereka itu memang punya kualitas yang oke banget So, demikinlah video review kita kali ini Semoga bermanfaat dan kalian suka Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis See you in the next video Adios dan jangan lupa semangat setiap hari